Pancasila Hari ini adalah hari lahirnya Pancasila Tadi Dito sudah cerita bahwa Pancasila itu pengorbanannya luar biasa Banyak pahlawan-pahlawan kita berjuang sehingga kita bisa merdeka sampai sekarang ini Nah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda dari tahun ke tahun Supaya tidak sia-sia pengorbanan pahlawan-pahlawan yang sudah tiada itu adalah dengan bersekolah Iya kan dengan kita bersekolah kita jadi pintar, jadi cerdas, kita tahu banyak hal kita bisa bantu memanjukan bangsa Tapi kenyataannya di Indonesia tidak semuanya punya kesempatan untuk bersekolah Atau mungkin mereka baru mulai di jenjang pertama misalnya sekolah dasar Setelah itu mereka tidak bisa melanjutkan Karena apa Mu? Ya karena mungkin keterbatasan biaya, waktu juga Kan bisa ada juga zaman sekarang tuh orang tua lebih udah kamu kerja aja bantuin ibu gitu loh Teh Makanya kamu sekarang itu kerja disini Oh kamu kuliah juga Makanya jadi Bumbu kamu ke Jakarta aja kamu kerja aja gitu ya Kamu ngerepotin kalau di rumah Ya jadi biaya mungkin tidak bisa bayar uang sekolah atau beli perlengkapan sekolah Mungkin sekolah kan sekarang juga ada yang gratis juga banyak yang gratis Tapi mereka tidak bisa beli perlengkapannya atau seragam dan segala macem ya Yang menunjang pendidikan mereka Tapi senang sekali Walaupun begitu banyak orang-orang yang mereka memulai saling membantu gitu ya Supaya banyak anak bisa sekolah Seperti ada dua mbak cantik ini ya Dua wanita kece ini Mereka juga dengan teman-temannya mereka bikin sesuatu yang bisa membantu anak-anak punya seragam untuk sekolah Ada Yuniji dan Claudia Halim Selamat pagi Senang bisa hadir disini Mbak Claudia thank you so much Thank you silahkan duduk Ini Mumu Silahkan duduk Jadi saya gak sengaja pada saat itu beberapa minggu lalu ketemu sama mbak Yuniji Sama mbak Claudia baru sekarang ini Senang sekali bisa ada disini mbak Terima kasih Nah terus tapi saya pernah juga ngeliat tentang apa yang dilakukan oleh mbak Yuniji dan juga mbak Claudia dan juga teman-teman One Fine Sky ini pernah lihat di media sosialnya Siapa? Selebritis lah public figure ya Ternyata ini adalah apa namanya Satu social work atau charity untuk bantu anak-anak beli seragam sekolah Kan keren banget kan Seragam itu orang bikinnya cuma baju aja Tapi penting anak-anak dengan seragam mereka berasa apa Permotivasi dan percaya diri untuk pergi ke sekolah ya Ini gimana sih mulainya One Fine Sky ini? Kapan tepatnya? Kapan tepatnya? Tepatnya sudah satu tahun yang lalu Kita mulai dari 2 Mei 2017 Jadi pas hari pendidikan nasional Sebenarnya beneran mau tahu ceritanya nih awalnya Boleh, boleh, boleh kalau boleh tahu Gimana kok bisa tiba-tiba Inisiatif itu sebenarnya kan saya menginjak umur 40 Kemudian saya berpikir gitu loh Apa yang saya bisa lakukan untuk give back to the community gitu loh Jadi bukan cuma kita aja gitu Jadi kita kerja untuk orang lain Kemudian saya gak sengaja ketemu sama Claudia Kemudian Claudia juga punya pemikiran yang sama Jadi kita mulai aja gitu dengan make up-nya Dan kita backgroundnya dari dunia design Oh oke Jadi apa yang dilakukan sama One Fine Sky Sehingga anak-anak ini bisa punya seragam sekolah Kalau dia bisa Oke boleh Ya jadi kita waktu itu berpikir Untuk kasih sumbangan kita partisipasinya itu gimana Lalu kita berpikir gimana kalau kita bikin suatu produk Yang orang bisa beli dan nanti hasilnya bisa untuk donasi Berarti jadi banyak orang bisa ikut partisipasi untuk nyumbang Karena semua orang tuh suka yang namanya belanja ya Tapi kalau dia tahu bahwa belanja juga bisa menghasilkan Atau memberikan sesuatu manfaat untuk orang lain Jadi berasa gak terlalu guilty udah beli sesuatu gitu kali ya Ya jadi keluarlah konsep pertama kali kita luncurkan kemeja Kemeja putih yang mana kita pikir semua orang banyak yang pakai kemeja putih Benar ini yang dipakai juga ya Nah yang ini kisah selanjutnya setelah kemeja itu Nah dan kemeja itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan Oke Universal Bentuknya sama Jadi setiap beli satu kemeja bisa langsung sumbang satu seragam sekolah Jadi menurut kita konsepnya simple Orang jadi bisa langsung ininya gampang gitu Untuk memahami konsep donasinya Dan manfaatnya langsung terasa untuk yang membutuhkan pastinya Jadi dari setahun lalu itu dimulai One Fine Sky sampai sekarang ini Jadi sudah tersebar kemana aja seragam itu Sudah anak-anak dimana aja yang sudah bisa bersekolah dengan seragam Kita pertama menyebarkan ke komunitas anak nelayan di Cilincing Oke Itu pilot proyek kita Jadi yang deket dulu deh kita coba di Jakarta Kemudian kita baru saja menyumbangkan untuk anak-anak Panti Aswan di Semarang Kemudian untuk kemarin, kemarin banget nih hari Kamis Kita nyumbang untuk anak-anak di Pulau Nias Jadi sudah mulai ke Pulau Daerah Dan yang ke Asmat sedang on the way Namanya One Fine Sky Mungkin bisa dijelasin munculnya nama One Fine Sky One Fine Sky sebenarnya ide-nya kan simple banget ya Kita sebagai manusia itu memandang langit yang sama Whether you're poor, you're rich, or you're smart, or you're not very smart Kita semua kan memandang langit yang sama Sunsetnya sama setiap hari, sunrise-nya sama Jadi itu sebenarnya education atau pendidikan itu adalah hak bagi semua orang Dan konsep utama dari charity kami itu adalah menggabungkan unsur desain dengan charity Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti design oriented, pasti cantik Dan untuk kita adalah do good, look good Jadi selain menyumbang, tapi kita juga kece Wah penting banget ya Dijual banget tuh kece Sekarang kalau teman-teman disini lagi nonton di rumah atau di studio pengen ikut bantu gitu Apa namanya, gimana caranya ada social medianya ya One Fine Sky ya Sara kayaknya baru bantu kita nih Iya Tapi mereka bantu, jadi mereka tinggal login aja ke social medianya and they can purchase Instagram kita at One Fine Sky Bisa langsung hubungi nomor di Whatsapp kami dan berbelanja Oke dan langsung kamu membantu, langsung kasih seragam ke anak-anak yang membutuhkan Jadi mereka semangat bersekolah dan akhirnya kamu ikut secara gak langsung ikut memajukan bangsa juga Kayak gitu kan, saling ngebantu Mbak Claudia terima kasih, Mbak Yuni terima kasih Thank you so much Selamat datang ke teman-teman yang ada sepertimuan Faizka Jangan kemana-mana ya Oke kita sekarang iklan dulu, aku kasih kesempatan kamu silahkan lihat gadget kamu langsung pesen kaosnya ya Untuk kasih segera ke anak-anak tetap disini Selamat datang ke teman-teman